Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi guys, sekarang kita mau wawancara Kepala Sekolah SMP Sama Wakil Kepala Sekolahnya Yang Bidang Kesiswaan Langsung aja yuk Yuk Siapakah nama lengkap Bapak? Muhammad Rizal Afri Andi Daerah manakah Bapak berasal? Tinggal atau lahir? Lahir Lahir Bogor Berapa umur Bapak sekarang? Harus ya 37 Apa motivasi Anda ingin menjadi guru? Motivasinya ingin memberikan banyak manfaat Sejak kapan Bapak menjalani profesi Sebagai guru dan sudah berapa lama? Semenjak saya lulus SMA Ceritakan pengalaman Bapak saat pertama menjadi guru Kalau boleh Nervous? Pasti Setelah nervosnya hilang Enjoy Tapi kadang-kadang juga ada hal-hal yang memang Kita itu jenuh Tapi karena lingkungannya bersama Siswa-siswi yang luar biasa Sehingga kejenuhan itu bisa Sirna Sebelum menjadi guru Bapak bekerja sebagai apa? Karyawan swasta Apakah Bapak hanya bekerja sebagai guru Atau memiliki pekerjaan samping lainnya? Fokusnya guru Sampingannya ya Rezeki kan gak boleh ditolak Kalau ada ya Bagaimana pendapat Bapak Tentang rekan-rekan guru di sekolah ini? Luar biasa Dulu Bapak kuliah di mana? Dan jurusan apa? Saya ngambil manajemen ekonomi Selamat Apakah latar belakang pendidikan Bapak Sudah sesuai dengan tugas Bapak? Insya Allah ada yang memang sesuai Apakah Bapak sempat mengikuti organisasi saat sekolah atau kuliah? Organisasi waktu sekolah Ya Apa pengalaman suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Apa duka? Ya Suka dan duka Susah untuk dijabarkan Tapi ada Ceritakan pengalaman Bapak yang paling berharga selama menjadi guru Selama menjadi guru? Ya Melihat murid-muridnya setelah melewati masa-masa belajar di sekolah Mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan Apa harapan Bapak untuk guru-guru di Granada ke depannya? Guru-guru Granada Guru-guru Granada Agar selalu istiqomah Untuk mengajar dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya Apakah nama lengkap Bapak? Nama lengkap? Ya Ahmad Saiful Murni Dari Almanaka Bapak berasal? Dari Parung Panjang Berapa bu umur Bapak sekarang? Hei, umur ditanya ya Kamu berapa? 16 16? 31 31 31 Apa motivasi Bapak ingin menjadi guru? Motivasi istat adalah Mandala Laferin Pahlawan Bistu Adrifah yang ini Barang siapa yang menunjukkan kebaikan Maka akan mendapatkan mahalan seperti orang yang berita Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru dan sudah berapa lama? Bapak menjadi guru dari tahun 2009 Satu lulus SFA langsung mengajar Ceritakan pengalaman Bapak saat pertama menjadi guru kalau boleh Kalau boleh, ya boleh lah Yang pasti nervous ya Karena saat itu pertama kali ngajar itu belum kuliah ya Lulus SMA langsung ngajar Jadi nervous dan pastinya belum banyak pengalaman lah gak seperti sekarang Sebelum menjadi guru, Bapak bekerja sebagai apa? Menjadi guru Itu dari awal sudah jadi guru Belum pernah mencoba bekerja di tempat lain tapi memang dari awal sudah jadi guru Apakah Bapak hanya bekerja sebagai guru atau memiliki pekerjaan sampingan lain? Pekerja sampingannya guru juga Ya dari habis dari Granada, Ustaz juga ngajar di tempat lain Tapi bukan kerja ya, ngajar dulu Bagaimana pendapat Bapak tentang rekan-rekan guru di sekolah ini? Baik-baik dan memiliki keistapan yang luar biasa Guru Bapak kuliah di mana dan jurusan apa? Saya kuliah S1, S2 di UIN Jakarta Jurusannya Bahasa dan Sastra Arab Apakah latar belakang menikah Bapak sudah sesuai dengan tugas Bapak? Sesuai sekali Karena saya ngajar di sini, ngajar Bahasa Arab Apakah Bapak sempat mengikuti organisasi saat sekolah atau kuliah? Pernah PMI namanya Apa pengalaman suka dan buka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Yang paling berkesan Ya menghadapi murid yang beraneka rada Apalagi saya mengajar SDI pernah, SMP pernah, SMA berkesan Ceritakan pengalaman Bapak yang paling berharga selama menjadi guru Yang paling berharga? Ya Saya mendapatkan kejutan Ini kejutan dari murid besar Ya Karena berusaha rusak Tiba-tiba Seminggu kemudian Anak-anak patungan Memberikan surprise Surprise-nya Apa itu? Bisa sekarang Apa halapan Bapak untuk guru-guru di Granada ke depannya? Ya Semoga kita menjadi Guru-guru yang bisa mendidik Anak-anak pendidikan dengan pengalaman Sekolah sekolah SMP dengan Wakil sekolah Kepala Wakil kepala sekolah Kepala sekolah Ekonomi Ekonomi-ekonominya Yaudah, ayo Itu ya Kita ketika saatnya Bentar Bentar dulu Keem Beri Kokil Beri Berih Terima kasih telah menonton!